Kau gadisku yang cantik Coba lihat aku disini Disini ada aku yang cinta padamu Kau gadisku yang manis Coba lihat aku disini Disini ada aku yang sayang padamu Walau ku tahu bahwa dirimu Sudah ada yang punya Namun kan ku tunggu sampai kau mau Jangan-jangan kau menolak cintaku Jangan-jangan kau ragukan hatiku Ku tak selalu sejam menunggu Untuk jadi pacarmu Jangan-jangan kau tak terima cintaku Jangan-jangan kau dirahkan pacarmu Kutuskanlah saja pacarmu Langsung bilang I love you Aja ku Aja ku Aja ku Aja ku Aja ku Aja ku Di rumah ini Jangan-jangan 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 kita kalau kita itu lagi survei, ngerusakin mesin fotokopi juga. Sebenernya mau kamu itu apa sih? Ngiat kerja nggak sebenernya? Hey, Melati, kita kan temen nih. Temen. Temen itu udah saling ngebantu. Kenapa sih nggak ngertiin banget? Nggak asik ah. Hah? Kamu bilang aku temen kamu. Kamu pikir aku tuh siapa kamu sih? Saudara, temen, pacar. Pokoknya aku peringatin ya sama kamu. Mulai dari besok, kamu nggak boleh bawa anak kamu. Atau aku pecah kamu. Aku bisa laporin kamu ke Pak Surya. Ngerti kamu? Halo, sayang. Eh, nggak dapet lagi latihan, Surya. Iya, ini aku lagi ngangkat telefon kamu aja. Aduh, seneng deh kalau aku bisa denger kamu manggil aku, sayang. Ntar sore kita nonton ya. Oh ya, oke. Tapi kamu harus memilihin filmnya yang bagus ya buat aku. Sampai ketemu nanti ya. Bye. Bye-bye. Bawel. Anggi, kamu kan punya adik, Tony. Sekali-sekali ajak dia makan bersama di sini. Aku belum pernah sekalipun ngeliat dia sejak kita menikah. Iya, Mas. Nanti aku telepon ya. Hati-hati, Mas. Iya. Ngapain pake ngundang-undang adenya segala? Nggak penting. Eh, Marvel mana? Aduh, ya ampun. Semuanya udah pada ngumpul di sini, tinggal dia aja yang belum. Kapan kita bisa mulai meetingnya? Aduh, maaf ya, telat. Ini semua udah nungguin ya. Sorry ya. Kamu tau nggak sih? Meeting itu udah kita undur 10 menit gara-gara nungguin tamu doang. Eh, ini nggak apa-apa kan? Dibawa. Abisnya soalnya kalau di luar bingung sama siapa sih. Aneh kan hal-hal kecil. Sekarang meetingnya kita mulai ya. Masalah resign udah beres. Sekarang waktu ngoling temen-temen yang bisa direkrut. Hebat ya. Semalam kamu berani cuekin aku kayak gitu aja. Dik. Kamu harus tau, selama ini belum pernah ada cue yang berani memperlakukan aku kayak gitu. Oh, baguslah. Paling nggak, aku bisa ngasih kamu pengalaman pertama. Kamu tuh emang nggak punya hati atau gimana sih, Dik? Aku udah keklap, aku udah nemenin kamu, aku mau nganterin kamu, tapi... Tapi kamu malah milih naik taksi. Yaudah, yuk. Gini aja. Daripada kamu ribut-ribut nggak jelas di sini. Mendingan kita keluar buat ngomongin masalah ini. Apalagi, mulai hari ini aku udah resign dari perusahaan ini. Nggak enak kan kalau bikin keributan. Nah. Ya, sayang? Iya. Makasih ya kamu udah ngingetin. Kamu juga jangan lupa makan siang ya. Makasih ya, sayang. Semalam, kamu udah nolongin aku. Yaudah kalau gitu. Dah, sayang. Oh. Jadi dia. Yang bikin kamu jadi memperlakukan aku kayak gini. Iya. Sekalian aku ingetin sama kamu. Kalau aku tuh cuma mau berteman sama kamu. Jadi mendingan kamu lupain aja deh soal perjodohan itu. Oke? Kalau gitu kita lupain juga ngomongin masalah ini di luar. Oke teman-teman, meeting kita selesai. Terima kasih banyak ya. Selamat siang. Selamat siang. Ah. Siska. Gue ada acara penting banget. Acara keluarga. Kebutuhan penting banget. Kalau boleh. Kalau lo nggak keberatan, boleh nggak? Gue nitip Revan sebentar di kantor. Kalau boleh. Oh yaudah, Revan-nya sama aku. Yuk Revan, sama Tante yuk. Cian bandel lo ya. Makasih banget ya. Oh, jadi semalam mereka itu beneran kencan ya. Tapi kok Aurel keliatannya sedih? Oh. Cuma pura-pura kali ibu. Ya maklumlah. Namanya juga anak muda. Kan banyak kejutannya. Kalau gitu dulu jeng Selva waktu muda begitu ya. Bu Lili bisa aja deh. Kenapa sih? Mereka nggak pernah melibatkan aku. Ngajak ngobrol ringan aja nggak pernah. Sebentar ya, jeng. Gimana? Makan siangnya udah siap belum? Saya mau makan sama jeng Selva. Udah bu, udah siap kok. Kamu belum dapet pinjaman uang untuk ngebebesin aku, Vel. Om. Temen-temen aku udah sama sekali nggak ada yang percaya sama aku. Aku udah cari kemana-mana. Dan nggak ada yang percaya. Aku capek. Ya, tapi kan kamu bisa pinjam kantor atau mana, Ke? Hah? Om. Om tau kan? Aku ini pegawai baru om. Dan om nggak mau kan? Kalau aku pinjam sama papa terus mama tau. Nggak mau kan? Nggak mau kan? Ya udah. Nggak bisa lah. Iya. Serba salah juga ya. Vel. Om minta tolong ya. Tolong jagain revan baik-baik. Kalau masalah revan om. Insya Allah aku jagain dia. Dan om tenang aja deh. Aku kan selalu berusaha untuk mencari pinjaman uang buat om. Oke? Makasih, Vel. Tante, tante. Aku ikut ya. Aku lapar. Anaknya siapa, Mel? Anaknya Marvel. Aduh. Gimana ya? Please, tante. Om, aku ikut ya. Aku lapar. Kita ajak aja ya. Kasian, masih kecil. Yaudah, yuk. Yuk. Om Tony ditahan. Ya Allah. Kasian banget sih dia. Iya. Aku juga nggak tega banget ngertanya. Membana revan sekarang nanyain terus lagi. Eh, Va. Aku boleh pinjam uang dulu nggak? Buat om Tony. Ada sih. Di tabungan aku ada kok. Va, kamu percayakan sama aku? Pokoknya aku pasti akan diganti secepetnya, ya? Iya, Vel. Nanti aja kali. Makasih ya. Ya ampun, Siska. Emang tadi kamu taruh mana sih? Kok bisa hilang? Please dong, Ron. Kok taruh di mana? Emang dia barang? Revan tuh tadi main games di komputer ini. Ya aku tinggal ke toilet. Pas aku datang kemari tau-tau Revan udah nggak ada. Aduh, jangan-jangan dia main di ruangan lain. Atau jangan-jangan dia kecepat di lift. Atau jadu di tangga. Atau jangan-jangan dia nyeberang-jalan. Nita, kamu kelasannya nggak bisa bantuin. Jangan aku-nakutin dong. Aduh, mampus aku kelasannya sama Vel tahu anaknya hilang. Va, ingat ya. Jangan sampai Tante Eva tahu tentang ini. Oke? Kalau gitu, gue akan terus sekarang ya. Oke, hati-hati ya. Halo. Halo, Vel. Vel, Revan hilang. Apa? Lo gila, lo. Gimana caranya? Vel, maafin aku ya. Maafin aku ya, Vel. Gue sana sekarang. Maaf, Va. Gue banget sekarang ya. Eh, kamu mau kemana? Mau ke dalam? Kenapa, Rel? Eh, tolong sekalian bikinin saya jus ya. Soalnya, lagi us banget. Nggak pake lama ya. Mel. Kok bisa-bisanya sih? Marvel kerja pake buah anak segala. Itu dia yang bikin aku pusing. Kamu tahu nggak sih? Setiap hari tuh ada aja ulahnya dia yang bikin aku kesel. Stress aku lama-lama. Lagian, kerja pake buah anak. Kesannya kan nggak profesional banget. Kamu udah tegur dia? Ya, tapi nggak tega juga sih. Keliatannya sih masalah dia kali ini tuh bener-bener serius banget. Sampai nggak ada orang yang bisa ngejagain anaknya dia. Loh, emang istrinya kemana? Tau jangan-jangan udah cerai lagi. Ini ngomong-ngomong kapan Arisan kita mulai lagi? Katanya sih dua minggu lagi kan bu ya? Oh. Tuh kemarin di rumah siapa? Bu Sari. Oh, iya. Silahkan diminum dong Selva. Oh iya, makasih bu. Hai ibu mertua, apa kabar? Aurel ini dari mana sih sayang? Ini tante Selva dari tadi nungguin kamu. Tante kabarnya baik sayang. Aurel apa kabar? Aku ya biasa-biasa aja. Aku punya sesuatu ini buat tante. Taraaa! Ya ampun Aurel. Ini... Ini buat tante. Pokoknya aku pengen kapanpun dan kemana pun tante pergi. Tante harus selalu pakai gerang gitu ya. Tante suka modelnya kan? Ya ampun. Iya Aurel. Ya pasti tante suka dong sayang. Aduh Aurel. Selera kamu cocok banget sama selera tante. Waduh. Aurel. Gelang seperti ini yang tante cari-cari selama ini. Aduh yang tante pengenin banget. Tapi... Gelang ini kan mahal banget ya sayang. Tante... Aku kan sayang sama tante. Apalagi kalau nanti tante jadi ibu mertua aku. Pasti aku akan sayangin tante seperti ibu aku sendiri. Tante gak tau mau ngomong apa lagi selain terima kasih banget. Aduh Aurel terima kasih banget ya sayang. Kamu memang anak yang baik banget. Tante bersyukur banget. Kalau seandainya kamu nanti jadi menantu tante sayang. Yaudah sini aku pakai tante. Ya ampun. Aduh bagus banget Aurel. Gimana sis? Gimana sis? Tunggu. Belum di toilet ada gak? Gak ada. Aduh ya ampun. Aduh gimana sih? Di WS ada gak? Udah ngecek belum? Takutnya kekunci lagi dia. Gak ada. Tadi gue udah cari disana. Gimana ya? Di parkiran gak ada. Dimana-mana gak ada. Tante. 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 Ada apa emangnya? Kamar Vel. Ya ampun sayang. Ternyata kamu ikut tante Melati. Kok gak bilang-bilang? Melati. Kamu tau gak? Kamu hari ini udah bikin panik satu kantor. Kak lo mau ngajak anak orang. Bilang-bilang dulu kenapa sih? Ijin dulu kenapa sih? Jangan bawa-bawa aca anaknya gitu dong. Kok jadi lo yang marah sih Vel? Kita tuh terpaksa ngajak anak lo. Karena anak lo yang mohon-mohon mau ikut makan siang. Ya tapi bilang dulu dong. Gimana sih lo bikin panik tau gak? Ada-ada aja sih. Nah lo nya kemana aja? Bukannya jagain anak lo malah pergi-pergi. Si untung anak lo mau gue ajak. Terima kasih. Aditya udahlah. Ngapain sih berdebat sama dia gak penting tau gak sih? Ya udah mendingan sekarang kamu berangkat ke kantor. Bo Lili. Kalo gitu saya pamit ya. Pulang dulu. Eh Aurel makasih ya sekali lagi sayang. Tante boleh tolongin aku gak? Tolongin apa Rel? Dika tante. Dia tuh sikapnya bener-bener dingin sama aku. Cuek banget. Padahal dari kemarin tuh aku udah. Udah usaha untuk. Baik sama dia. Tapi. Tapi dia tetep kasar sama aku. Oh kamu tenang aja Rel. Biar itu jadi urusan tante. Ya gimana ya. Dika tuh anaknya memang agak sedikit takut. Tapi jangan dimasukin hati ya sayang ya. Tapi. Tante tolong tegur dia ya. Iya. Pasti. Pasti tante tegur dia. Maaf ya jeng. Cucu saya kok jadi ngadu-ngadu begini. Gak apa-apa Bu Lili. Justru saya suka dengan sifat Aurel yang terbuka. Eh kamu mau kemana? Mau ke dalam. Kenapa Rel? Tolong sekalian bikinin saya jus ya. Soalnya lagi us banget. Gak pake lama ya. Cepetan. Kok masih di sini aja sih. Cepetan. Kok masih di sini aja sih? Cepetan. Kok masih di sini aja sih? Eh, besok-besok, kalau mau jalan-jalan, mau keluar, bilang dulu, ya. Untung gak hilang beneran. Mau bilang apa gue kalau hilang beneran? Gila ah. Ya, Dekak. Teman-teman, sekarang kita semua boleh keluar kantor untuk survei pasar, ya. Yes. Ini nih yang gue demennya. Yuk. Emangnya siapa yang ngajak kamu? Kamu urusin aja tuh anak kamu yang hampir hilang. Yuk, kita berangkat sekarang. Iya, anakku dari mana? Kawin aja belum. Lo sih... Nurunin pasaran, deh. Aduh, emang, udah deh. Balikin itu berlian. Malu, emang, malu. Sekarang aja dia udah berani begini. Ntar kalau udah kawin, dia pasti pegang peranan. Karena dia merasa semuanya bisa dibeli sama uang. Jangan-jangan kau menolong cintaku. Sekarang aja pancermu. Lalu bila I love you padaku. Oh, udah pada dateng. Ya ini kenapa sih? Muka pada lecak begini? Abis dimarahin ya? Kamu doi. Ya enggak lah. Mereka kan pada pinter-pinter. Wah, makasih ya, Vel. Lo udah mau berisiin meja gue. Iya, Vel. Kamu baik banget sih. Sama-sama. Lagi pulau di sini, tadi gue gak ada kerjaan kok. Eh, ini semua pasti pada capek kan? Gue butin kopi ya. Wah, boleh, boleh, boleh. Boleh tuh, mana gue lagi ngantuk lagi. Van, ayo, ikut gue. Yuk. Ayo. Assalamualaikum. Eh, Papa udah pulang. Pantesan Papa pulang, kator gak disambut. Mama ngapain sih di kamar? Apaan sih, Ma? Tangannya kenapa? Keram. Ya ampun, Pa. Gelang berlian segede gini, Papa ngaliat. Nih. Bukan asli, kan? Papa norak deh, Ah. Ya jelas dong berlian asli. Mama kan pantang, pake berlian palsu. Bikin malu Mama aja. Asli? Emang Mama abis ngapok dari mana? Hmm. Nah, ini nih yang Papa gak demen. Pasti Mama terima suap dari kolega Papa. Iya kan? Balikin itu berlian. Papa gak mau terima suap. Parsel buah aja Papa balikin. Apa lagi badang semangat itu? Papa, ini tuh bukan suap dari kolega Papa. Gelang ini pemberian Aurel, Pa. Aurel? Calon menantu Papa. Aurel itu emang baik banget, Pa. Belum resmi jadi menantu aja, udah baik banget sama calon mertua. Gimana nanti, Pa? Justru itu Mama harus hati-hati. Bisa aja akan dia baik di awal. Semacam cari muka. Ih, Papa kok curigaan aja sih? Papa gak suka ya ngeliat Mama bahagia. Balikin itu berlian. Papa bisa gak beliin gantinya buat Mama? Kalau bisa, oke Mama balikin. Tapi kalau enggak, udah deh mendingan Papa diem aja. Gak usah marah-marah gitu. Gak usah matre. Ayo silahkan, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Silahkan dinikmati kopinya. Loh, kok cuma empat gelas sih? Loh, kan ada yang gak suka kopi. Daripada ntar ditumpahin ke file lagi, terus aku dipecat. Gimana? Mending gak usah dibuatin. Nih. Marvel, ikut saya sebentar. Saya mau bicara sama kamu. Ya ampun, salah apa lagi sih? Begini salah, begitu salah. Apa sih? Ini bukan karena kesalahan kamu. Tapi jujur aja ya, aku merasa tersinggung banget atas ucapan kamu di parkiran tadi. Oh, tentang revan sama Aditya. Ya udahlah ya, lupain aja. Aku udah maafin kok, tenang aja kali. Ih, harusnya kamu tuh yang minta maaf sama aku. Kamu tahu gak sih, kamu itu udah mempermalukan aku sama Aditya tadi di sana. Seolah-olah perkataan kamu itu kayaknya aku nyuri anak kamu. Terus aku itu adalah orang yang tidak bertanggung jawab ngajak anak orang gak pake bilang-bilang dulu. Padahal kamu tahu gak? Sebenernya tadi tuh revan yang ngotot pengen ikut aku sama Aditya karena dia lapar. Ya udah. Aku minta maaf ya. Denger ya, Vel. Sebenernya aku tuh udah sangat-sangat capek ngadepin kamu. Kamu tuh sebenernya punya tanggung jawab gak sih? Apalagi sekarang kamu tuh udah punya anak. Terus kalau misalnya anak kamu udah gede, dia mau contoh siapa dong kalau bukan bapaknya. Sedangkan bapaknya aja udah kayak kamu. Eh, cewek. dia bukan anak aku. Marvel. menikah. Yee, ngotot banget sih. Ya udah terserah deh ya. Tapi mulai besok, jangan bawa anak kamu ke kantor lagi. Oke. nomor apa ini? Itu nomor tempat penitipan anak yang bagus. Jadi mulai besok, sebaiknya Raven dititipin aja ke sana. Supaya kamu juga bisa konsen kerja. Emangnya sendalin masjid apa dititipin? Ada dah aja. Gelam berlan ini memang cantik ya, Pak. Memang wanita tuh gak bisa dipisahin dari berlian. Iya. Kalau disuruh pilih, lebih baik lepasin suami atau berlian. Mama pasti pilih lepasin suami. Iya kan? Belang baru gak? Iya. Bagus kan, Dik? Selera calon istri kamu emang bagus loh, Dik. Calon istri? Dikasih Aurel, Dik. Mama disogok sama Aurel. Ma, aku kan udah bilang sama Mama, aku tuh udah punya siapa. Aku mau ngajak dia makan malam minggu ini. Mama tuh gimana sih? Bisa-bisa yang nerima barang dari Aurel? Namanya juga dikasih. Masa Mama tolak sih, Dik? Tapi itu namanya suap, Ma. Kalau ada orang ngasih barang semahal itu, pasti ada pamrihnya kan, Ma? Udah deh, balikin aja gelang itu ke Aurel. Aku gak bakalan sama dia, Ma. Dik, kenapa gak dicoba dulu sih? Mama gimana sih? Baju bisa dicoba. Gak cocok tinggal tuker sama dibeli lagi yang lain. nih kalau pasangan hidup. Masa dicoba dulu, gak cocok. Lalu dengan gampangnya cerai. Dan kawin lagi, begitu. Aduh, Ma, udah deh. Balikin itu berlihan. Malu, Ma, malu. Sekarang aja dia udah berani begini. Ntar kalau udah kawin, dia pasti pegang peranan. Karena dia merasa semuanya bisa dibeli sama uang. Mati, Mati. Kita makan malam bertiga yuk. Eh, jangan GR dulu. Ini gak ada apa-apa. Cuman tanda terima kasih aja karena kamu udah nyariin revan untuk dititipin di tempat-tetipan anak. Gak lebih kali. Terima kasih traktirannya. Tapi aku gak bisa. Aku harus pulang. Aku udah ditungguin sama orang tua aku. Ya, aku mau makan malam di rumah aja. Ya, Kak. Jangan dong. Kan tadi siang udah makan bareng sama om yang pake kecamata itu. Sekarang sama Kamarvel. Ayo dong, Kak. Please. Pist, Van. Gengsi ya. Jangan maksa-maksa gitu dong. Malu-maluin deh. Aduh. Gimana ya? Ayo dong, Kak. Please. Ikut ya. Ya udah. Tapi Tante gak bisa lama-lama ya. Oh, bisa. Ya udah. Kalau gitu, pilih dong. Mau aku taraktir di mana? Di fast food aja ya. Supaya cepet. Soal ini kan juga udah malam. Aku takutnya. Nanti kita pulangnya kemaleman. Oke. Berang-berang makan cerlat. Berangkat. Mel. Kamu lagi di mana sih? Kok ada suara anak kecil nangis? Kamu lagi sama siapa sekarang? Pel. Sebenernya aku pengen tanya sesuatu sama kamu. Tapi ini sama sekali bukan maksud aku pengen menyinggung perasaan kamu atau mengungkit-ungkit masa lalu kamu. Apaan? Aku mau tanya. Sebenernya ibunya Revan tuh kemana sih? Kok kayaknya dari pertama kali aku ngeliat dia, kamu terus yang ngejagain? Mau, Mama! Mama! Revan, Revan. Revan, jangan nangis dong. Shh, Revan. Jangan nangis. Laki-laki nangis mulai deh, cengeng. Aku gak ngerja sama Mama. Iya, tapi gak usah nangis dong. Laki-laki gak pengen nangis, ya kan? Makan. Makannya abisin, ya. Kamu sih nanya-nanya mamanya jadi nangis, kan? Aduh. Loh, kok aku sih? Emangnya salah aku apa kalau nanya-nanya tentang ibunya Revan? Halo, Aditya. Mel. Kamu lagi di mana sih? Kok ada suara anak kecil nangis? Kamu lagi sama siapa sekarang? Ini aku lagi makan sama Revan dan Marvel. Aditya, maaf banget. Ini aku lagi ribet, ya. Nanti aku tekan balik kamu, ya. Bye. Mel, Mel. Aduh, Revan. Kamu diem dong. Aku malah ketemu sama Mama. Ngapain sih melatih makan sama Marvel? Reset banget. Aurel. Kamu apa-apaan sih? Kok ngasih berlian ke mamanya Dika? Oma, itu tuh gak ada apa-apanya dibanding nanti seandainya aku bisa bersanding sama Dika. Iya kan? Iya sih. Tapi jangan kelihatan dong kalau kamu ngebet. Kita mesti punya harga diri. Harga diri kita mau taruh di mana? Oma, semakin Dika nyewakin aku, aku tuh semakin tertantang buat ngaklukin hatinya dia. Dan sampai kapanpun, aku akan terus cari cara sampai Dika jadi mirip aku. Lagi ngomongin apaan sih? Enggak. Segini, Mas. Aurel. Kalau ada apa-apa, cerita dong ke Papa. Dulu kan kamu gak pernah ada rahasia sama Papa. Sekarang kok banyak yang Papa gak tau sih? Aduh, Pa. Udah deh, Papa urusan aja tuh anak Papa yang satu itu dulu. Kalau aku sih biar jadi urusan yang Oma aja. Iya kan, Oma? Aurel. Kamu kenapa sih? Denger ya? Papa itu gak pernah membeda-bedakan kalian. Papa akan tetap sayang sama kamu. Meskipun ada Marvel atau siapapun. Perhatian Papa ke kamu. Cinta Papa ke kamu. Gak akan pernah berubah, Ria. Marvel mana ya? Kok belum pulang? Ah, akhir-akhir ini dia sering pulang malam, Mas. Kayaknya dia lembur, deh. Hmm, dia memang pekerja keras, ya? Kalau iya dia lembur. Kalau dia kelabing lagi terus pulangnya mabok kayak kemarin. Aurel. Sudah, sudah, sudah. Aduh, ribut melulu. Ini lagi makan. Aduh, gila kayak karung beras tau gak? Berat. Si Revan kasihan banget sih. Kekenjangan sampai ketiduran kayak begitu. Tapi, Val. Kayaknya menurut aku dia juga pasti kecapean deh. Ikut kamu ngantor seharian. Aku anterin kamu pulang yuk. Ah, enggak enggak. Makasih. Aku naik taksi aja. Janganlah, kasihan Revan. Udah, enggak apa-apa biar aku anterin aja. Aku kan bawa mobil. Melatih serius deh. Masalahnya kita gak searah. Kalau misalnya searah masih oke lah. Kamu ntar muter-muter gitu. Kan ini udah malam. Kamu cewek. Kesian. Bahaya. Aku pulang dulu ya. Kamu harus jagain anak kamu baik-baik. Oke, hati-hati ya. Iya, sama-sama. Makasih juga ya traktirannya. Oke deh. Bye. Kamu kenapa sih? Kamu marah ya? Mama terima gelang dari Aurel. Ah, Dika. Kamu kenapa sih? Kok kayaknya kamu benci banget sama Aurel. Aku tuh bukan benci sama dia, mah. Aurel tuh bukan tipe aku. Aku tahu. Aurel tuh kaya. Menarik. Tapi cinta gak bisa dipaksakan, kan, mah? Dan yang paling penting. Aku udah punya Syafa. Dia tuh mau aku kenalin sama Papa dan Mama. Itu artinya aku serius, mah, sama dia. Dika. Kenapa ya? Tiap kali kamu ngomongin Syafa, Mama gak tertarik sama sekali. Ma. Yang mau nikah tuh kan aku. Bukan Mama. Iya. Tapi tetap Syafa tuh gak menarik buat Mama. Mama kan belum pernah ketemu sama dia. Ma. Aku mau gelang itu dibalikin ke yang AC. Sepelek kau masuk penjara. Emang dasar keturunan keluarga kriminal. Hmm. Jadi takut deh, Oma, kalau begini. Hapuskanlah saja pecahmu. Lalu bilang I love you. Aduh. Gimana caranya ya biar Om Tony bebas? Duit dari mana lagi ya? Duit dari Syafa masih kurang. Gue harus ngomong sama Mama. Kamu dari mana aja sih? Kok baru pulang? Ehm. Biasalah ada lembur. Gimana, Ma? Sehat, Ma? Ma? Aku mau pinjem uang dong. Aduh, Marvel. Untuk apa lagi? Pasti buat taruhan lagi ya? Buat judi? Atau buat mabuk-mabukan lagi? Mama deh. Mulai deh. Suka asal nuduh. Dosa, Ma. Aduh, Marvel. Tolong dong jaga sikap. Jangan bikin malu Mama. Aduh, Mama. Mama. Mama tuh gak peka ya. Emang Mama gak ngerasa? Aku udah berubah. Aku udah berubah, Mama. Mama gak liat sendiri. Nih, liat nih. Liat tuh. Udah berubah, kan? Tapi yang jelas, Ma. Karena uangnya bukan buat judi, bukan buat mabuk-mabukan, bukan buat yang aneh-aneh. Ini untuk kebaikan, oke? Anggi, ada apa sih? Enggak, Mas. Enggak ada apa-apa. Udah, pokoknya Mama gak bisa. Aduh, Ya Allah. Mau minjem duit ke siapa lagi? Eh, kamu siapa? Kakak ini siapa sih? Kok galak amat? Ini apaan sih? Eh, kamu berani-berani ya bilang aku galak? Emang kamu siapa? Ini apaan, ya, cek ini? Tuyol, ini pasti lo yang bawa. Iya, kan? Eh, kalau ngomong jangan sembarangan dong. Masa anak orang dibilang anak tuyul? Yang ngomong bener aja, enggak, Pak. Ada apa sih ribut-ribut? Tuh, liat tuh. Ini siapa? Revan, kok kamu bisa ada di sini? Ini siapa? Ini, ini keponakan saya, Bu. Anak adik saya, Tony. Anaknya Tony? Tony, ini gimana? Di penjara, Ma. Hah? Apa? Yang benar? Aku kangen sama Mama. Aku pengen ngomong sama Mama. Jangan, 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 ya. Gimana sih ceritanya, Marvel? Ma, sebenarnya sih masalah sepelek. Sial aja. Sepelek kok masuk penjara? Emang dasar keturunan keluarga kriminal. Jadi takut deh, Oma, kalau begini. Ma, tolong dengerin dulu, Ma. Makanya, Oma, Oma dengerin dulu. Jadi gini, Om Tony di tempat kerjanya ada orang mabok. Tiba-tiba dateng, Om Tony tonjok. Nah, sekarang orang mabok yang masuk UGD. Jadi Om Tony penjara. Simple kan? Gak apa-apa kan? Ya, jadi terpaksa juga si Revan tinggal sama aku. Daripada diri sendirian. Ya kan? Ada-ada aja sih. Yaudah, kalian semua tenang. Papa janji akan membereskan semuanya. Loh, kenapa? Wajar dong, kita harus menolong keluarga yang kesusahan. Wah, emangnya ayah anak ini keluarga kita? Ih! Oh, Ma, ini aku gantiin tanda Revan dulu. Ntar kita ngobrol lagi, ya. Dah. Diam ya, sayang. Jangan nangis. Tidur sama tanda Anggi aja, ya. Sama aja, kan? Tidur sama tanda atau sama Mama. Ya, sayang, ya? Makasih banget ya, Pak, ya. Karena dia udah boleh tinggal di sini. Papa yang paling baik sedunia. Ma, aku gantiin telannya dia dulu. Abis itu, ntar aku kasih dia ke kamar Mama. Oke? Marvel, kamu tuh keterlaluan, ya. Masa masalah begini besar kamu gak cerita, sih? Ih, Mama gimana, Cik? Dari tadi kan aku udah cerita. Ya, tapi udah terlambat. Maksudnya kamu cerita dari kemarin-kemarin. Lagian, Om kamu itu bikin susah aja, ya. Kalau kayak gini kan Mama malu. Pantesan aja hidup dia gak tenang. Aduh, Mama, udah deh. Biar gimana pun juga kan, Om Tony itu kan adiknya Mama sendiri, kan? Yaudulah, ya. Yuk, sarapan, sayang. Eh, gak usah deh, Ma. Aku buru-buru. Soalnya hari ini kan hari pertama aku di kantor baru. Semoga lancar, ya, Dik. Makasih, ya, Pak. Aku berangkat dulu, ya. Udah ditungguin temen-temen gak enak. Ma, ingat ya. Gelang berlian itu harus dibalikin sama Aurel. Ma, ikhlasin aja gelang berlian itu. Daripada nantinya Kak Dika malah semakin marah sama Mama. Oh, sayang. Kapan lagi Mama punya gelang berlian kayak gini? Kalau nungguin papamu, sampai karatan juga gak bakalan dapet. Tapi, Ma, Kak Dika itu bener. Itu suap namanya. Nanti setelah dia kasih gelang berlian ke Mama, pasti nanti dia mintanya macem-macem. Karena dia udah ngerasa dia tuh udah ngasih barang yang mahal buat Mama. Tapi, Mel, Mama tuh mesti bilang apa sama Aurel? Sama Bu Lili? Kan gak enak lagi? Udah dipake terus dibalikin. Yang lebih malu lagi kalau pake barang suapan, Mama. Marvel! Kamu tuh tau gak sih? Itu tuh sampel makanan. Kenapa kamu habisin semua? Oh? Marvelnya aja kayak begitu. Bagaimana gak ada keturunan bandel? Revan itu anaknya manis kok, Ma. Dia gak bandel. Oma, maaf ya. Kalau ada Revan disini gak ngomong, Ma. Jadi pusing. Kok si Anggi jadi banyak bawa keluarga kesini ya? Pak Fel, biar hari ini Revan di rumah aja. Jangan dibawa ke kantor. Iya, Fel. Biar Revan Mama yang jaga ya. Mah, kenapa Revan gak Mama anggap sebagai cucu Mama sendiri? Karena saya dan Anggi kan gak mungkin ngasih Mama cucu lagi. Kok jadi tempat penampungan anak begini sih? Pagi, Budi. Nih, ada teh buat Budi. Kenapa Budi sih? Tumben bikin teh. Kan spesialis bikin kopi. Hmm, katanya gak suka kopi. Iya kan? Minum dong. Enak loh. Ganti dia kecanduan tapi. Anak kan? Gratis. Eh, Marvel, Revan gimana? Udah kamu titipin ke penitipan anak kan? Aku pilih sebentar ya. Gimana sih? Ditanyain kok bukannya dijawab malah pergi. Melati, produk baru sudah siap di uji coba hari ini. Nih. Eh, iya pak. Baik pak. Kita akan mencoba produk ini dan segera akan membuat laporannya ke bapak. Baik. Teman-teman, sebelum kita mencoba produk ini, ada baiknya kita menggosok gigi dulu. Karena pastinya sebelum ini kalian udah pada sarapan dong. Atau ada yang minum kopi atau teh seperti saya tadi. Makanya, supaya produk ini bisa dirasakan dengan murni, makanya lidah kita harus dinyaterakan kembali. Sihit gigi dulu yuk. Aku benar-benar lega deh. Akhirnya, aku bisa keluar dari perusahaan itu. Aku selalu doain yang terbaik untuk kamu, Dik. Mudah-mudahan aja, di perusahaan yang kamu dirikan ini, berkembang pesat dan maju ya. Terima kasih ya, sayang. Kalau ada tantangan baru kayak gini, aku jadi makin semangat. Semangat sih semangat. Tapi nanti kalau misalnya kamu nemuin kendala atau masalah di perusahaan kamu, jangan terus larinya kotot dan membukai waktu itu ya. Makanan siapa nih? Hmm, mentang-mentang gue kasih teh, dia kasih gue kuil. Baik juga. Enak. Belum. Enak. Belum. Marvel! Kamu tuh tau gak sih? Itu tuh sampel makanan. Kenapa kamu habisin semua? Oh. Iya sama produk kita. Gue dicobain semuanya. Maaf ya. Sorry. Tapi tenang aja. Aku udah nyobain dan ini enak. enak banget. Dasyat. Jual, pas silap. Oke? Dong? Oke dong. Marvel, Marvel. Main embata aja sih loh. Lain kali nanya dulu dong. Ya udah lah ya. Udah abis juga. Dibahas banget sih. Gimana? Makanan enak? Laporannya saya tunggu ya. Secepatnya. Enak, Pak. Dasyat. Kok cuma Marvel yang jawab? Soalnya cuma dia, Pak, yang makan. Yang lain gak makan, Pak. Tapi enak kok. Sumpah. Gak apa-apa kan? Maaf ya. Jadi gini, Pak. Makanan tadi itu dimakan Marvel semua. Apa? Jangan-jangan kau ragukan hati. Aku udah minta maaf ya. Ow! Oh, udah sakit tau. Kayak banget sih jadi orang. Ngapain kamu di sini? Di, aku cuma... Siapa yang nginjinin kamu masuk ke kamaraku? Mama udah pusing sama Anggi dan keluarganya. Lagian kamu orang pulang dari penjara, kamu ajak tinggal di sini. Nanti kalau di rumah ini dia bikin kriminal, apa kamu gak pusing? Tolong hentikan semua perjodohan ini. Aku udah pusing, Ma. Aku gak mau terikas sama cewek lain. Selain siapa? Aku udah pusing, Best casew lain t forth. Terima kasih telah menonton